Halo teman-teman, disini kita ada Suzuki Jimny yang sudah kita upgrade full audio system ya Sistemnya lengkap, namun sederhana ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman Yang punya Suzuki Jimny atau mobil apapun itu yang baru pengen masuk ke dunia car audio Karena disini untuk budgetnya juga gak tergolong mahal ya Disini masih bersahabat banget di kantong Nah buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah ini dia teman-teman, dusnya gak banyak berarti sistemnya juga gak banyak Oke kita mulai aja dari head unitnya Nah di momen ini Suzuki Jimny ini kita upgrade head unitnya menggunakan head unit 7 inch Sama dengan luas layar sebelumnya ya, bawaan Jimny ini juga sama-sama 7 inch Nah disini kita menggunakan Kenwood DMX 9021 Ini seri high-endnya tapi ukurannya 7 inch untuk dari Kenwood ya Kalau misalnya satu lagi itu ada DMX 9720 itu yang berukuran 10 inch dan fluting Nah disini 7 inch kita tanam juga Dia udah high-res, udah high-res wireless, udah full HD layarnya Udah carplaynya wireless juga, Android auto wireless juga Jadi secara fitur entertainment dan juga hasil output suaranya udah gak perlu diraguin untuk head unit satu ini Ini head unitnya gak mahal, cuma di harga 8 jutaan teman-teman udah bisa dapetin head unit canggih satu ini Lalu untuk speaker depan Nah speaker depannya juga kita upgrade guna mendapatkan resolusi suara yang jauh lebih tinggi Menggunakan blam relax 130 Nah ini mid busnya itu berukuran 5 inch ya Teman-teman bisa lihat ya Disini pun tertulis berukuran 5 inch Jadi kalau untuk Jimny ini memang dia bawaannya pun gak compatible ketika kita pasangkan 6 inch Tapi ada aja Jimny yang kita pasangkan 6 inch juga dengan sedikit custom untuk di bagian ringnya teman-teman Nah kalau disini kita gak perlu ada custom apapun 5 inch ini bisa langsung masuk ke dalam si pintu Suzuki Jimny ini Lalu untuk Twitter ya, disini kita bermain OEM ya konsepnya ya Twitter kita tambahkan menggunakan refitting Twitter Ini barangnya Teman-teman bisa lihat ya refitting Twitternya Ini kita pesan langsung dari Jepang Supaya si Twitternya itu tuh bisa terlihat OEM Dia berada dibalik grillnya itu teman-teman Jadi gak ada yang kita custom Pilar pun gak kita custom Tetap originalnya Dan berikutnya disini teman-teman bisa melihat disini kita ada custom ya Satu panel untuk di pintu bagasi Untuk penempatan si subwoofer ini teman-teman Disini kita menggunakan Rockport Force Gate Punch yang P3 Beukuran 8 inch disini Kalau misalnya teman-teman udah sering ikutin Youtube channel kita Pasti udah gak asing lagi dengan video kita yang Memasangkan Audison APS 8D disini Ya karena untuk di pintu bagasi Jimny ini Kita gak bisa menggunakan subwoofer yang membutuhkan volume besar Kita membutuhkan subwoofer slim ya tergolong ya Jadi kita bisa buat yang custom disini Ini hasilnya rapi banget Teman-teman bisa lihat sendiri Tanpa ada terlihat baut-baut yang menembak disini Yang seakan-akan menempel gitu gak ada Ini bener-bener full kayak panel bauan Yang pastinya subwoofer dengan model seperti ini Lebih direkomendasikan ya Untuk teman-teman yang suka Terutama suka lagu-lagu ngebeat Atau lagu EDM Atau lagu house Itu dibanding subwoofer aktif Atau subwoofer kolong Itu suaranya dan kemana udah pasti beda Buletnya beda Dynamicnya beda Energinya semuanya beda Oke Lalu disini kita ada menambahkan juga Processor amplifier Atau processor BN amplifier Atau DSPM juga Kita menggunakan Goldhorn GDT42 Ini built-in 4 ampli ya 4 channel ampli Dan 6 channel prosesor Jadi untuk 4 channel itu Sudah kita gunakan untuk node drive speaker depan 2W nya itu kita bermain aktif Lalu 2 channel prosesor kita gunakan untuk subwoofer Nah subwoofer ini kita tenagai Dengan monoblock amplifier dari Crescendo Revolution 1A1 Ini udah kenceng banget Bisa bermain sampai 50W Untung nge-trip si subwoofer 8 Yang disini udah pasti bikin subwoofer nya Tenaganya gak kurang Gak lebih juga teman-teman Oke Ini juga dimensinya kecil Kedua komponen ini Ini biasanya buat harian nih udah Fit banget ya Buat teman-teman yang sekedar ingin harian Easy listening aja gitu Ini udah rekomen banget Ini juga harganya gak mahal Ini di 4 jutaan Lalu disini Juga sama 4 jutaan Selain audio system Juga pastinya disini Kita sudah lengkapi dengan full peredaman ya teman-teman ya Untuk kabinnya itu Pintu-pintunya Lantainya full plafon Hingga ke pintu bagasi Sudah dilengkapi peredaman Karena Jimny ini Bawaannya berisik Ya umumnya mobil-mobil kecil Juga bawaannya berisik sih Cooling RV Atau Bahkan mobil-mobil yang terhitung hatchback aja Seperti Honda HR-V Honda Jazz Itu berisik Nah dengan ditambahkan peredaman Ini bisa menjadi solusi Buat teman-teman yang ingin merasa lebih nyaman Selama perjalanan Oke Yuk sekarang kita cobain Delerin bareng-bareng Hasil suara dari Suzuki Jimny ini Buat teman-teman Buat teman-teman yang memasuki sesi test sound Jangan lupa untuk menggunakan earphone Karena ketika kita menggunakan earphone Detail-detail instrumen Dan juga dentuman bassnya Bakal jauh lebih kengeran Dibandingkan teman-teman pakai speaker hape Yang akan kita tahu Hape apapun itu speaker terbatas Oke Let's go Terima kasih telah menonton 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 Oh maaf Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton